Tapi harus tetap semangat. Udah on ya? Udah ya Bang. Iya Bang, perihal kesatari ini belum juga keluar Bang. Gimana tanggapannya? Hari ini rekan-rekan wartawan, pers, terima kasih ya. Ini udah jam 11 malam, udah cukup larut sekirah, tapi kita masih terus semangat sekirah ya. Jadi intinya hari ini setelah upaya yang itu panjang dan sebagainya, ternyata belum bisa dibebaskan dari penahanan ya. Kendalanya apa sih Bu? Sebetulnya gak ada kendala ya. Saya cita dulu sedikit ya. Antara Antoni dengan kisahata itu sama-sama saling lapor. Laporan Antoni kayak kisahata itu kemarin dicabut ya. Dicabut dan perdamaian juga udah tercapai antara keduanya. Lalu laporan kami terhadap Antoni juga udah kami cabut tadi pagi. Jadi clear ya. Termaksudnya perdamaiannya udah kami serahkan ke penyidik yang penyidik perkara itu. Jadi undang-undang ITE pasal 27. Nah itu dasar daripada permohonan penangguhan yang kami ajukan. Nah ternyata karena mungkin udah sore tadi, kalau ini juga udah malam barangkali udah tidak memungkinkan untuk itu. Nah kita barangkali ini harus mundur. Ya harus bersabar, mundur ke besok libur tentu ya. Hari Ahad juga kurban. Insya Allah hari Senin itu kita upaya lagi mudah-mudahan udah segera dikabungkan oleh penyidik. Tapi kenapa nggak bisa dikabulkan sih Bang? Maksudnya dari kemarin yang kurang berkasnya itu sebenarnya apa sih Bang? Sebetulnya sih kendalanya nggak ada ya. Kalau pendapat tim kami karena dasarnya juga udah ada kedamaian, lalu udah ada juga penjambutan perkara, kami berharap dasar itu tentu sebagai alasan penyidik untuk segera mengeluarkan kesihatan dari pehanan. Nah ternyata sampai hari ini, saya pikir ini masalah teknis saya kira ya. Maksudnya teknis, karena udah malam juga saya kira ya. Lalu besok juga libur. Ya mudah-mudahan ya, insya Allah itu hari Senin lah ya saya kira. Karena hari Selasa itu udah 20 hari penahanan ya. Jadi sebelum tanggal 13 itu mudah-mudahan hari Senin tanggal 12 itu udah bisa dikeluarkan dari pehanan. Bang, andaik kata tanggal 12 belum bisa keluar juga Bang, dan kris P21 seperti apa Bang? Kami tentu tidak mau berada-ada ya. Tapi kami berharap tuh tanggal 12 itu mudah-mudahan ya, itu harus dikampulkan itu. Karena dasarnya udah cukup jelaskan, ada penjambutan laporan, dan yang kedua ada perdamaian juga. Nah itu dasarnya saya kira ya. Jadi di antara mereka ini kan sebetulnya udah selesai ya. Udah mungkin di media juga banyak kan, udah selesai, udah berdamai gitu kan, udah saling memaafkan, ya apalagi mau dimasalahkan kita kira seperti itu. Bang, tapi abang melihat nggak sih Bang, ada seperti dalam tanda kutip skenario dari pihak kris, yang dimana pihak kris sudah mengetahui kondisi dari kris hatanya yang di ujung tanduk sekarang Bang, mengingat 20 hari, dan mereka mengajukan deal cabut laporan bareng-bareng. Ya sebetulnya sih gini, perdamaian itu kan sepakat para pihak ya. Jadi nggak mungkin salah satunya mau, yang satunya nggak mau. Itu udah harus sepakat dulu lah. Itu dasar pemikirannya. Nah kenapa di Brobodur itu kita buat kesepakatan itu, ya kita berharap dengan itu, maka penyidik juga, jadi bahan pertimbangannya kira-kira gitu kan, dengan dasar ruang tadi, penyidik ngambil keputusan bahwa ini layak untuk dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Seperti itu. Isi pembicaraan pusatama antarisi itu? Kalau kemarin itu saya pikir mereka berkawan ya. Berkawan, lalu cerita banyak hal, termasuk juga nanti mau buat film bareng gitu kan, mau bikin pihak bareng gitu. Jadi anak-anak muda yang kreatif sekiranya ya. Itu yang harus kita dorong juga. Jadi maksud saya gini, kita bisa bayangkan betapa ruginya mereka, saling laporan sebagainya, lalu ditahanan sebagainya kan, nggak ada aktivitas sekarang gitu kan. Nah itu yang saya mau kita dorong itu, anak-anak ini udah kita bebaskan gitu kan, berdasarkan perdamaian dan penjabotan itu. Nah itu upaya yang panjang gitu saya kira. Tapi maksudku Bang, ini menjadi strategi tersendiri nggak sih dari tim kuasa hukumnya Antoni, dimana sekarang ternyata Antoninya sudah lepas dari jeratan tuntutan, sedangkan Chris masih tentatif begitu Bang? Nggak juga saya kira ya, karena gini, tadi ada kesepakatan yang kita buat, kesepakatan itu kan udah kita coba formulasikan sedemikian rupa, kita rumuskan sama-sama, lalu isinya juga disepakati bersama-sama, saya kira nggak ada alasan kita untuk memberikan penelan seperti itu. Tapi yang jelas, semua yang kita lakukan kemarin itu tentu dengan itikat baik. Ya mudah-mudahan ditangkap juga oleh penyidik ya, dengan itikat baik. Ya dua-duanya itu saling memaafkan, saling mencabut laporan tadi, lalu apa namanya, lalu mereka menerat tangan di perjanjian perdamaian. Nah bagi saat pribadi, ya cukup alasan bagi penyidik ya, untuk mempertimbangkan permohonan penangguhan tadi. Tapi karena memang waktunya mungkin yang udah cukup mepet, kita udah kelelahan juga malam ini, mudah-mudahan hari Senin itu ada kabar baik atau ada apa namanya, ada keputusan yang pastilah kira-kira begini. Jadi mau banyaknya sudah pulang? Kelelahan sekali ya, mohon maaf pada rekan-rekan semua. Beliau dari pagi, saya pikir ada beban lahir dan batin ya, karena ini kan proses yang panjang. Ya perdamaian pertama kan Anda tahu sendiri kan, seperti apa, yang kedua itu Alhamdulillah akan ikut campur tim saya dan tim lawyernya Antoni. Sehingga kesepakatan itu dapat diambil kira-kira begitu. Berarti fix malam ini tidak keluar ya Bang? Malam ini fix, sementara tidak keluar. Tapi... Terima kasih kami dan siapapun lah kira-kira itu tugas pep ya. Silahkan itu dan harapan kita, saya sebagai pengacara gitu, ya hukum harus kita tegakkan sama-sama lah. Kira-kira seperti itu.